I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Channel yang akan selalu membahas tentang wisata dan kuliner yang hit abis Jadi tonton sampai habis ya Hari ini saya akan ajak kalian lagi jalan-jalan yang asik, murah, dan seru Bahkan gratis, teman-teman Lokasi wisata ini berada di kawasan Bukit Pelangi Dari arah Tugu Pancakar Sesentul atau pas keluar tol sentul Kita ambil kanan ke arah Sentul City ya Lurus terus sampai ketemu pertigaan Ambil kanan ke arah CICC Dan melewati Hotel Haris Setelah melewati CICC Kita akan bertemu lagi persimpangan simbol LOP Lalu kita ambil kiri ke arah Sentul City Ambil lurus sampai bertemu persimpangan lagi Kita ke arah bawah Tempat wisata ini masih berada di kawasan Gunung Gelis Camp Area Atau sering disebut GGCA Dan Kebon Joyo juga ya Iya, nama wisata ini adalah Dusun Giyok Yang masih hangat-hangatnya jadi bahan perbincangan orang-orang Soalnya HTM-nya gratis teman-teman Dan katanya fasilitasnya juga lumayan lengkap Yuk kita review Sub indo by broth3rmax 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 Nah, kita sudah sampai teman-teman Untuk akses masuknya bisa lewat GGCA ini Atau Kebon Joyo ya Untuk harga parkirnya 5.000 rupiah ya Dan ini area parkirnya sangat luas teman-teman Dan di dekat area parkir ada mushola dan di bawah sini ada toiletnya juga ya Yuk kita masuk Yuk kita masuk Sampai dewasa bisa coba ya Dan di sini juga ada miniju kita bisa kasih makan hewan dengan harga 10.000 rupiah Di sini ada kambing dan di sebelah sini ada domba merino Halo teman-teman Untuk kandangnya cukup luas ya Jadi hewan-hewan juga merasa nyaman Dan di bawah sini ada kelinci juga Tapi sayang lagi pada ngumpet kayaknya Kelincinya Lanjut di sini juga ada burung bertati Oh iya teman-teman Dan di sini juga ada wahana permainan anak Salah satunya ini ya Mandi bola di dalam balon gelebung ini Biayanya 20.000 per 10 menit Oh iya di Dusun Gheok ini juga menjelang sore Mempunyai konsep seperti hutan menyala Semua spot-spot di sini akan menyala termasuk tangga-tangga dan bunga-bunga Kalau kalian mau menikmatinya datangnya di sore hari ya Karena hutan menyala ini mulai pukul 5 sore teman-teman Untuk menikmati terapi ikan ini Dikenakan biaya 10.000 ya teman-teman Dusun Gheok ini selain ada rainbow sled dan mini ju Di sini juga banyak sekali spot-spot foto yang instagramable banget teman-teman Dan di sini juga banyak disediakan tempat duduk untuk bersantai ya teman-teman Dan untuk toiletnya ada di bawah ujung sini ya Nanti ada pun tujungnya kok Terima kasih telah menonton! Dan lanjut di ujung sana itu tempat pemberhentian rainbow sled dan tempat memanah juga ya Untuk memanah harganya 10.000 itu kita dapat 5 anak panah ya Lanjut lagi kita menuju ke rute tempat kolam renang Untuk rute menuju ke tempat kolam renang ini Cukup menantang ya teman-teman Jadi kalau bawa anak-anak harus hati-hati ya Tapi seru kok Di dekat kolam renang ini ada tempat mini playground gitu ya teman-teman Seru deh Dan ini tempat pilasnya ya Untuk kolam renangnya sendiri ada di atas sebelah kanan ini ya teman-teman Dan untuk kolam renangnya ini bisa untuk balita, anak-anak, dan dewasa ya Dan di dekat kolam renang ini ada gadget boy ya Bisa dipakai untuk kita istirahat teman-teman Di sebelah ini juga ada tempat penginapan ya Dan untuk kalian yang mau naik golf car Bisa loh dengan biaya seikhlasnya aja ya Terserah deh mau bayar berapa aja Oh iya untuk pintu masuknya ini kita bisa lewat sini ya Ini tuh rute masuk melalui kebon joyo Di sini juga ada akses jalan Memakai kursi roda atau stroller ya Nah ini ya guys kalau kita masuk dari pintu utama kebon joyo Kita akan disuguhkan dengan hiasan batu giyok Di sini juga banyak ya jenis-jenis batu giyok Dan terdapat juga informasi sejarah tentang batu giyok ya Untuk konsepnya ini seperti taman Jepang ya Banyak bunga sakuranya dan jembatan merah ya Untuk informasi pentingnya kita gak boleh menyentuh Apalagi sampai membawa batu-batu ini ya Lanjut lagi kita ke atas Kita akan ke kape batu giyoknya ya Untuk saat ini kape ini hanya menyediakan makanan ringan dan minum-minumannya ya Untuk kape ini luas ya Dan ada live musik juga loh Di sebelah kape ini ada playground juga ya Cukup sekian ya teman-teman jalan-jalan kali ini Terima kasih Jangan lupa like, subscribe, dan komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih